Jumat Pagi Kegiatan Safari Jumat Gubernur ini diawali dengan penyerahan bantuan untuk renovasi bangunan Masjid Baitur Rahman Desa Batu Blubang sebesar 475 juta rupiah. Lalu penyerahan bantuan seragam sekolah sebanyak 200 buah dan kemudian dilanjutkan penandatanganan disposisi Gubernur Bangka Blitung terkait asuransi kesehatan untuk melayan Desa Batu Blubang. Selain itu penyerahan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Bangka Blitung kurang lebih sebesar 60 juta rupiah. Ini ada beberapa kegiatan yang kita rancang di nomor satu. Pertama memang penyerahan bantuan berserta Dinas Sosial Provinsi Baitur Rahman dan Raka 1 juta rupiah. Dan ini kami lakukan di Kepulauan dan 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 Kepulauan. Kemudian berupa sarana untuk bubuk masak dan sarana untuk bapak-bapak. Yang kedua ada sosialisasi seluruh pencanangan terhadap peraturan Menteri DKP No.18 tahun 2016 tentang pengamaran risiko bagi para nelayan. Yang kedua peraturan Menteri DKP No.18 tahun 2016 tentang tanda kartu anulutan lain. Yang ketiga, keputusan KPNJ nomor 175 tentang teknis jaminan solansi. Yang ketiga ini kami sosialisasikan, dan kalau tidak ada halangan, kami akan segera melakukan semacam pengukuran tanah yang akan kami sertifikasi Kegiatan Safari Jumat ini akan digelar di tujuh kabupaten kota Sebangka Belitung dengan mengsosialisasikan pengamanan resiko bagi para nelayan dan tanda kartu angkutan nelayan. Serta sosialisasi tentang teknis jaminan asuransi bagi para nelayan. Dari Bangka Tengah Bangka Belitung, M. Fathur Rahman dan Isan Firman Syah melaporkan.